yang bernama Al-Hadib Muhsin Al-Hadib Muhammad bin Segaf ini Al-Hadib Muhammad bin Segaf adalah seorang hadib yang kerjaan di ibadah di masjid pagi dia ibadah sore dia ibadah maghrib sampai isyak gak bakal ditemui di pinggir jalan atau di rumah gimana? ada yang di masjid lagi ngadih lagi berbicara maka sekali itu hadib lagi antara waktu masukin ke isyak didatangin sama siapa? sama tetangga ini wahai habib ada kecelakaan kecelakaan apa? anak kau yang kau cintai satu-satunya itu itu kebetulan dari kecelakaan yang menjadi tangga atau rumah dan kakinya atau tangannya ada sekitar apa namanya? patah tulang kemungkinan keselio dan kemungkinan patah tulang maka hari tersebut gak mengatakan ini dan itu dia mengatakan ini adalah waktu saya dengan Allah waktu itu saya tidak ada yang bisa pegang maka dia teruskan di badannya setelah itu dia pulang anaknya sudah dalam keadaan diotakin oleh keluarga yang ada di rumah ini pertama dia kembali dia mengumpulkan keluarganya dia tanya kepada keluarganya wahai istriku apa yang terjadi di dalam rumah kita sampai-sampai akan tercelaka anak yang kita sayang ini tercelaka kenapa? pasti ini ada sesuatu yang salah ada masyarakat atau ada perintah Allah yang perlu kita kerjakan makanya dicari-cari kesalahan mereka tidak ada orang-orang yang selalu sholat berjamaah selalu sholat lima waktu selalu sholat semua kok bisa terlimpah musimah ternyata kebetulan pembantu di rumah mereka ramalan tersebut belum sholat isyak berjamaah sholat isyak sudah tidak berjamaah karena itulah kata Habib Qasadim inilah sebab kita diingatkan sama kumpulnya diingatkan bahwasannya keutamaan daripada kehidupan kita adalah dengan kita menjalankan syariahnya Allah dan mengikuti ajaran dari Muhammad dan dia tidak mengatakan kesialan ini adalah sesuatu yang besar orang-orang yang bertanggungguh tidak mempunyai kesulitan ataupun problem mereka melihat semuanya itu karena Allah tugas mereka adalah mengambil bekal di dunia bekal apa? bekal yang dikatakan oleh Allah berbekallah kalian sebaik-baiknya bekal adalah tempat wahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita di dalam hidup-hidup yang dikumpangkan oleh para ulama seperti seseorang musafir orang yang sadar dalam perjalanan jauh pulang kampung dari mana? dari Jakarta ke mana? ke Surataya atau ke mana? Jawa sana dalam perjalanan harus bergembir bergembir di mana? berarti entah nanti di res area entah nanti di pebensin itu apa? untuk mengisi bahan bakar supaya sampai ke tujuan dan umat manusia itu dia seperti itu kita punya tujuan di mana ke tujuan kita bukan di dunia tetapi di surga ke tujuan kita di mana caranya bisa sampai surga mengisi bahan bakar kita mengisi daripada kebutuhan kita di dunia ini dengan apa? dengan takwa berbekal dengan ketakwaan dengan sholat kita dengan ibadah kita dilihat di hari kiamat kalau ibadah kita mulus berarti kita bisa melewati surat dengan mulus apa itu surat? jembatan untuk selamat dari hari neraka harus melewati jembatan tersebut maka orang-orang yang selamat adalah yang mempunyai bekal ketakwaan sekarang ini introveksi diri kita bagaimana bekal kita dalam ibadah kita bagaimana apakah ibadah kita diterima oleh orang-orang biarkan kita ibadah dulu tetapi apakah ibadahnya diterima itu para ulama ketakutan bukan karena melakukan maksia atau meninggalkan ibadah mereka ketakutan tapi ibadahnya gak dikerima mereka ketakutan ibadah tapi gak tahu diterima atau tidak oleh orang-orang dikatakan oleh satu ulama seandainya saya tahu bahwa saya Allah memberikan menerima daripada tasbih saya satu tasbih di terima oleh Allah saya akan menjamu satu kota daripada makanan daging dan juga roti selama satu bulan kalau saya tahu kalau saya tahu bahwa saya ibadah subhanallah saya diterima oleh orang-orang tapi siapa yang mengetahui hal tersebut kembangnya semua kepada orang-orang subhanahu wa ta'ala maka dari itu kalau kita mau ibadah kita diterima oleh orang-orang patutnya kita mengikuti sosok yang ibadahnya sudah diterima yang pasti sudah selamat kita lihat jadi kita gak mungkin bisa selamat kalau kita gak mengikuti jalan orang-orang sebut kita yang selamat kalau kita mengikuti daripada nafsu kita nafsu dengan harta dengan dunia ini adalah dua orang-dua nafsu dengan kerajaan dengan